Tribunur sumur rotua yang berada di belakang bangunan istana siak menjadi salah satu objek yang diburu para wisatawan. Adapun air sumur dianggap suci dan berkasiat bahkan dipercaya bisa menjadi obat serta untuk membuka aura positif. Adapun selain itu diketahui para wisatawan bisa awet mudah jika air digunakan untuk berwudu. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Mayonal Putra silakan untuk kelaporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan Tribunur semanapun berada, benar sekali bahwa di istana siak banyak sekali benda-benda yang ditaitkan dengan hal-hal mistis sehingga bertembang sebagai mitologi yang ada di kawasan istana siak. Nah salah satu yang menjadi incaran wisatawan adalah air sumur. Nah ada sebuah sumur tua yang berada sekitar 4 meter dari pintu belakang istana siak. Nah informasi yang kami kumpulkan, sumur tua ini sudah berumur sekitar 136 tahun. Lebih dahulu dibangun dibanding bangunan istana siak. Nah rekan Adila dan Tribunur, sumur tua ini dibangun pada tahun 1888 yang akan menjadi sumber air baku untuk pembangunan gedung istana 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 sendiri yang kemudian menjadi sumur untuk keluarga keseluruhan siak. Jadi air sumur ini digunakan oleh Sultan dan termasuhinya, termasuh keluarga besarnya untuk sebagai air baku baik untuk minum maupun untuk mandi. Nah karena sumur ini sangat tua dan digunakan oleh Kesultanan Siak sejak zaman Sultan Syarif Hashim, maka dipercaya oleh wisatawan bahwa sumur ini sangat berkhasiat airnya. Bisa sebagai obat dan sebagai pengawet muda seperti itu. Nah pada 7 Juni 2024, Poldariau melakukan upacara untuk pengambilan air cuci di sumur ini. Air sumur ini dibawa ke Poldariau untuk mencuci benda-benda di Suratah dan kemudian di Ketaka Poldariau. Nah sebenarnya yang mengambil air ini tidak hanya Poldariau, tapi banyak orang-orang penting, orang-orang terkenal, bahkan wisatawan yang berburu air sungai, air sumur maksud kami, air sumur tua yang ada di belakang istana ini. Uniknya sumur tua ini meskipun sudah berumur 136 tahun, tapi tidak pernah mengering meskipun cuaca sedang mesin kemarau di Ketaka Siak. Nah kemudian airnya juga jernih berbeda dengan air sungai. Padahal jarak antara sumur dengan sungai Siak hanya sekitar 300 meter. Warga sekitar kawasan Isana Siak itu jarang sekali yang mempunyai air sumur sebersih air sumur yang ada di Isana ini. Nah salah satu yang membuat air sumur ini cukup diminati dan sebahkan sangat diminati oleh wisatawan, termasuk instansi-instansi negara, kemudian orang-orang terkenal, bahkan orang-orang politik. Salah satunya adalah karena keajaiban-keajaiban yang diarasakan bahwa sumur ini adalah satu-satunya sumur yang menghasilkan air yang berbeda dengan sumur tanah yang digali oleh warga di sekitarnya. Jadi di kawasan sekitaran Isana Siak tidak ada warga yang mempunyai air sumur sebersih air sumur yang ada di Isana Siak meskipun jaraknya sangat berdekatan atau tidak jauh dari bantaran sinyal. Nah keunikan-keunikan ini sampai saat ini sangat berkembang sehingga Isana Siak semakin hari semakin banyak ditunjungi oleh wisatawan tidak hanya untuk melihat-lihat tetapi juga sengaja membawa botol kosong dari rumah tujuannya untuk mengambil air sumur ini dan dibawa pulang. Nah informasi yang kami terima dari kawasan di sana adalah bahwa ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh wisatawan untuk mendapatkan wajah yang awet muda. Nah pertama adalah datang ke sumur buat yang ada di belakang di sana siak ini kemudian menggunakan airnya untuk bersih bersih dan untuk berwuduk. Nah setelah itu baru kemudian masuk ke istana dan bercermin di cermin permaisuri yang ada di dalam sana. Nah cermin permaisuri itu pun dipercaya oleh banyak orang sebagai cermin awet muda. Jadi tidak lengkap wisatawan untuk ingin awet muda tanpa berwuduk seribu dahulu. Jadi langkah-langkah ini sudah banyak dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung ke Isana Siak. Kemudian bagi wisatawan yang mengambil air sumur ini masih belum dipungut biaya atau masih gratis. Demikian berkata Adila. Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!